halo halo gengs balik lagi sama art gimana kabar kalian semoga baik-baik semua semoga lancar yang kerja yang kuliah sekolah dan lain-lain ya eh seperti yang kalian lihat ya hari ini harus bawa motor bukan si Sandria lagi ini Lexi LX155 biasanya kalau hard pakai maksudnya pinjem motor baru gitu ya itu startnya dari rumah hard tunjukin dulu walk aroundnya gimana cuman berhubung ini tadi berangkatnya agak molor jadi ya langsung aja pasti jalan ya mungkin nanti ya hard bikin-bikin sinematikan sendiri kalian tunggu aja di Instagram bakal ada di tiktok ada yang belum follow tiktok ya tiktoknya hard ya at hardmotovlog terus namanya itu suka random hehehe soalnya gitu kadang video motor kadang video kata-kata quotes quotes gitu-gitu BTW ini moga-moga kameranya pas ya soalnya kan ini settingan kemarin di fiction air pas itu yang art naik villano itu settingan kameranya oke sih gak hard ruban jadi ya semoga ini juga oke jadi ya ini Lexi LX155 perbaruan ya dari Lexi sebelumnya itu yang sisinya masih 125 terus sekarang akhirnya di update jadi 155 alias setara sama kayak Aerox sama kayak Nmax kalau masalah body juga ada update-an sedikit meskipun ada beberapa hal yang dipertahankan kayak dekaki rata jadi dekakinya tetep rata ini ya dekakinya itu jadi enak kalau misal naik itu gak perlu repot-repot gampang lah intinya terus kalau mau bawa barang juga bisa eh apalagi update-nya kalau masalah lampu-lampu depan itu ya baru sekarang apalagi ada DRL nya oh ya desain speedometer desain speedometernya ini dirubah dari yang sebelumnya aslinya cuman dirapihin sih hard suka sama speedometernya Lexi yang ini karena dia dibuat lebih rapi lebih tertata aja simpel tapi elegan setelah slogannya Lexi ini juga pas ya simple but maxi slogannya Lexi 155 tuh gini BTW ini harus lewat sini dulu ya soalnya ini nanti ada event di kediri hard lihat di Google Map itu lebih cepat lewat sini ya udah lewat sini aja terus seleksi ini kemarin hard eh lihat-lihat baca-baca gitu kan terus juga rundingan sama kayak kepala bengkelnya dealer terus juga ada beberapa apa namanya ya penjelasan atau review dari si Yamaha Lexi LX155 ini ternyata dia mesinnya beda sama Aerox jadi meskipun CC nya sama cuman kalau misal kalau gitu CC nya sama partnya Aerox sama Alexi LX155 bakal PNP enggak ternyata beda dan si Lexi LX155 ini ya itu dia punya keunggulan dari segi mesin torsinya dia terbesar diantara Aerox diantara Aerox jadi itu ada beda di bagian sorry hard kalau masalah yang teknis banget emang enggak seberapa bisa jelasin intinya ada di mesinnya itu bedalah beda sama Aerox jadi part-partnya nanti belum tentu PNP partnya di Aerox belum tentu bisa dipasang di Lexi kayak gitu terus balik lagi ya torsinya dia paling besar plus bobotnya dia paling ringan ini yang bikin motor ini tuh jambak rasanya dipakai di jalan tuh ngejambak banget cepet banget naiknya jadi dari segi torsi ya kayak buat nyalip-nyalip itu enggak enggak terlalu capek gitu Art pernah bawa handbag pernah handbag yang 155 yang sekarang itu gitu ya bukan enggak yang generasi pertama dulu bukan yang udah 155 ya oke sih enak cuman kalau nyalip kayak di kecil-kecil ini ya ganggang kecil gini kan perlu langsung dut 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 gitu perlu langsung nyalip 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 itu agak-agak capek dikit kalau ini enak tapi juga jangan khawatir ntar ini dibilang wah torsinya gede ini nanti power atasnya lemah gitu kan enggak karena dia di atasnya ini juga dilengkapi sama VVA variable fluctuation art kau bisa jelasin ya satu udah banyak yang tahu dua juga art udah sering bahas ini karena si VVA ini selain ada di Lexi ya kan ada juga di motorsportnya Yamaha di Fiction R ada di R15 ada MT15 ada WR155 ada XXR ada terus kalau di Maticnya itu ya ada di NMAX Aerox sama sekarang ini si Lexi LX155 kalau yang Lexi dulu juga VVA sebenarnya cuman ya karena CCnya 125 ya jadi jadi output powernya beda lah sama yang ini oh iya bedanya juga ya kalau VVA di motorsport itu munculnya di RPM 7400an kalau di Matic itu 6000 dia VVA nya nyala jadi ada bedanya dikit ya masuk akal sih karena motosport kan masih ada gearnya jadi gear 1 gigi 2 gigi 3 gitu kalau motor Matic kan ya udah langsung makanya dia dibuat di RPM 6000 tuh VVA nya udah nyala udah sih sisanya harus ngelanjutin perjalanan aja ini art bakal pakai kurang lebih ya berapa video mungkin satu minggu dua minggu jadi gini kalau kalian ada pertanyaan terkait motor ini kayak bang ininya gimana ininya gimana kalian tulis aja di kolom komentar ya nggak nggak apa-apa nanti hardbalest pas bikin video full reviewnya jadi kalau hari ini kan masih ya impresi pertamalah naik si Lexi LX155 ini karena kebetulan Har juga kemarin baru pakai baru bawa pulang dan ini baru bikin kontennya baru bikin videonya jadi itu ya kalau kalian ada pertanyaan atau apa kalian tulis bisa jadi kolom komentar terkait si Lexi Lexi LX155 ini hard jawab di video yang bakal datang dah udahizza aduh duh gimana gengs Puasa kalian hari ini puasa hari keberapa ya 16-15 atau 14 ya Pokoknya tengah-tengah Kalau udah setengah bulan Jadi ya semangat Miring dikit Wasik Semangat terus gengs ya Puasanya ya Jangan kasih kendor Yang kerja Yang apa Yang sekolah Yang kuliah Puasanya Moga-moga lancar lah Cuman bisa berharap Dari sini Moga-moga lancar semua Minta tolong yang gak puasa Temen-temennya yang puasa itu Jangan digodain Kurang ajar Harus lihat Udah di grup-grup Grup-grupnya Temen-temennya hard gitu ya Mesti ada ntar Jam-jam 4 Setengah 5 Itu padahal jam-jam rawan ya Ada yang gini Futonya es buah Jangan digodain gitu gengs ya Yang gak puasa yaudah Cuman jangan godain yang puasa dong Kasian Oke Gas terus Aduh Yaudah lah Mungkin sisanya Cuman harus Ngelanjutin perjalanan aja Naiknya itu loh Dari 0 Sampai kecepatan 70an lah Itu cepet banget rasanya Gokil sih Si Alex Si Alex 155 ini Which Wuh Mantap Mantap Asik bet naik motor ini rasa nya Wah Udah tuh lampu merah tuh Habis lampu merah depan ini aja Videonya Harus stop gengs ya Ini kita masih lurus Hijau Ya jadi yaudah Segini aja video buat hari ini gengs ya Sekali lagi Kalau kalian ada pertanyaan Ada apa Terkait sama si Alex Si Alex 155 ini Kalian tulis aja di kolom komentar Bakal harus jawab Di video full review nya Ntar Terima kasih